Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat Nah langsung aja ya mams, ini di panci yang satunya, tadi saya lagi ngerebus kacang merah Terus di panci yang hitam ini, saya lagi tumis-tumis bawang putih sama daun bawang Mau dimasak sayur sop aja Ini tuh kegiatan saya Jumat kemarin Jadi hari Jumat kemarin tuh hari terakhir anak-anak ujian Alhamdulillah sudah terlewati Selama 2 minggu ujian non-stop nih mams Jadi ini mau cepet-cepet masak sebelum anak-anak pada pulang ya Biasanya kalau hari Jumat pulangnya cepet ya mams Apalagi ditambah lagi ujian gini ya Dan nanti katanya sih pulang sekolah tuh mau pada main-main sama ponakan Mau kesini juga, makanya ini buru-buru masak Masak untuk anak-anak aja intinya Masak yang simple, yang cepet, dan yang anak-anak suka Terus lanjut ini saya lagi mau ngulek-ngulek bawang merah, bawang putih, kemiri, dan juga garam Ini tuh nanti mau dibuat bumbu untuk kacang merah yang tadi saya rebus ya Terus disambi juga masak sayur sopnya Ini tinggal terakhir nih Saya masukkin sayuran yang cepet matengnya ya Kayak buncis Terus juga saya kasih kacang merah Sebagian buat sayur sop Nah sebagiannya lagi mau saya bumbuin Pake bumbu yang tadi saya ulek-ulek gitu ya mams Nah ini bumbunya ditumis-tumis dulu Ini tuh sebenernya kurang Kemirinya kurang banyak Terus bawangnya juga agak kurang banyak ya Tapi ya gapapa deh Begini aja Ini tuh kesukaannya pas suami ya Kalau misalnya kacang merahnya dibumbuin Ini jadi inget masakannya mama mertua Waktu itu sering banget masak yang kayak gini ya mams Dan ini saya juga tau masakan ini Pas saya tinggal di pondok indah mertua Terus lanjut ini sayurannya udah mateng Kacangnya udah mateng Terus lupa nasinya belum masak Jadi sekarang cepet-cepet masak dulu Ini juga masaknya cuman 3 cup gelas ya Jadi nanti kalau kurang paling dimasak lagi Biasanya saya memang masaknya sedikit-sedikit ya mams Nah yang mau samaan sama rice cooker ini Kemarin tuh waktu saya beli itu harganya masih 200 Sekitar 250-an ya Lupa pokoknya gak nyampe harganya 300 Terus sekarang saya cek Udah naik dong Udah jadi 300-an mams Tapi memang sebagus itu sih Rice cookernya Terus ini saya habis manasin Ayam goreng tepung Kalau ini tadi saya beli ya Beli online aja Terus saya hangetin lagi pakai air fryer Supaya lebih crispy Jadi panas Terus juga minyak-minyaknya tadi Jadi ikutan berkurang gitu ya Nah ini udah mateng menu untuk hari ini Hari Jumat Ya saya gak bisa bikin masakan untuk Jumat berkah ya mams Hari ini karena Lagi rempong banget Pas anak-anak ujian ini Mudah-mudahan nanti Selesai ujian bisa mulai lagi Dan mudah-mudahan ada rezekinya juga ya Terus lanjut Disini saya mau bikin jus belimbing Ini buat pak suami Sebelum nanti dibawa ya Bisa buat Nurunin Tekanan darah tinggi nih mams Kalau lagi darting-darting Minum jus belimbing Enak banget Tapi biasanya ini jusnya Setelah di blender seperti ini Saya saring ya Tadi udah saya saring Ampas-ampasnya tuh lumayan banyak Kalau belimbing ya mams Jadi sekarang tinggal dimasukin ke botol Dan siap buat dibawa Gimana nih mams kabarnya Masak apa hari ini Dan yang pasti sebentar lagi Kita bakalan long weekend ya Libur panjang Libur anak-anak selesai ujian Sekaligus libur tahun baruan ya Nah ini udah selesai Masak-masaknya ya mams Jadi tinggal beres-beres area dapur Dan beres-beres yang lainnya Makasih ya mom Yang sudah mau klik Dan sudah nyempeti nonton videonya Mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat Dan Salam kenal Buat moms dan teman-teman semua Yang baru gabung Atau baru nonton video saya Saya ucapkan salam kenal dan selamat datang Nah ini Anak-anak udah pulang sekolah Alhamdulillah ya Mereka katanya happy Karena tadi ujiannya bisa Ya mudah-mudahan hasilnya Sesuai dengan yang diharapkan ya Nah ini kakek ipar saya juga datang Sini kebetulan Puanakan tuh sekolahnya sama ya Manak-anak makanya mereka janjian Mau main bareng Setelah selesai ujian Terus ini juga sekalian saya Beberapa waktu yang lalu tuh pesen Minta bikinin sarung Kursi duduk Ini nih mom apa sih namanya Pokoknya kayak gini Ini tuh cantik banget ya Handmade Dianyam-anyam gitu ya moms Ini lagi diukur Sambil kita ngobrol Sambil ngukur-ngukur Apa namanya ukurannya gitu ya Lingkarannya seperti apa Oh iya untuk moms dan teman-teman Mungkin ada juga yang mau pesen Ini sih sebenarnya bisa ya Custom Bisa request Bisa cek dan DM aja langsung Di instagramnya moms Oke lanjut Ini tuh sebenarnya kegiatan hari Sabtunya ya Kemarin hari Jumat Udah seharian main Di rumah alhamdulillah Pada happy gitu ya moms Terus ini kegiatan Hari minggu kita sebenarnya ya Jadi berhubung durasi videonya Masih kurang panjang Ini saya gabung aja Kegiatan dua hari saya moms Nah ini kegiatan minggu pagi kita ya moms Sengaja kita jalan pagi-pagi Niatnya sih mau nyenengin anak-anak ya Refreshing Jalan-jalan cuci mata Yang murah meriah aja Di sekitaran Bogor Kita lagi di sekitar istana Bogor Dan juga kebun raya Bogor ya moms Disini kalau pagi-pagi tuh rame banget Orang-orang pada olahraga Pada jogging Jalan-jalan Refreshing Rekreasi gitu ya moms Nah awalnya tuh kita Rencananya memang mau ngajakin Syakil Ke istana Bogor Mau liat-liat rusa Ngasih makan rusa Terus naik di alman Karena dari kemarin-kemarin tuh Syakil Katanya pengen minta naik di alman gitu ya Naik kuda Sama liat rusa Terus tiba-tiba nih Pak suami mendadak belok Ke area kebun raya Bogor ya Tadi ngeliat orang rame banget Pada olahraga Jadi kita tertarik banget nih kesini Tapi ya sayang banget nih Saya saltum disini Pakainya pake sendal biasa Gak pake sepatu Harusnya kalau pake sepatu Harusnya kita lebih persiapan gitu ya moms Pakai beju olahraga Terus bisa juga bawa sepeda Bawa tiker Buat piknik-piknik Bawa sepatu roda Tapi ya Gak apa-apa deh Begini mendadak juga Udah seneng banget ya moms Mungkin next nanti bisa lagi Kita jadualin olahraga kesini Pagi-pagi Sambil piknik Ini anak-anak happy banget Kayak burung lepas dari sangkar Lari-lariannya disini Terus juga karena masih pagi Jadi udaranya masih sejuk gitu ya moms Anak-anak sebenarnya sudah beberapa kali kesini Tapi belum pernah sampai yang menjelajah ke dalam-dalam ya Jadi hari ini tuh kita sengaja jelajah Ke dalam-dalam Mau lihat kayak apa dalamnya Terus taman-tamannya seperti apa Tadi ada jembatan gantung Sayang banget ditutup ya moms Tapi nanti ada lagi di bagian yang lainnya Terus ini orang-orang pada asik banget ya Bawa-bawa sepeda Jadi nyesel deh Gak persiapan kita kesini Nah ini ada jembatan gantung lagi Ini tuh kita lagi mau menuju ke taman Meksiko Pengen lihat taman kering disana ya Ada kaktus-kaktus dan yang lain-lain Terus juga karena kita ini datangnya hari Minggu Tadi tuh bayarnya sekitar 250 ya Jadi seratusnya itu untuk dikhususkan untuk Bayar restorannya gitu moms Jadi kalau kita berkunjungnya di hari Minggu Katanya pengunjungnya tuh dikhususkan untuk yang makan disana Jadi nanti kita makan disana Jadi 2,5 tuh udah termasuk Uang makan 100 ribu di restoran Sama yang 150 nya tuh Tiket masuk orang dan juga mobil ya moms Kalau kendaraannya bawa mobil Tapi kalau misalnya kita perginya di hari Hari biasa Itu beda lagi ya Apa namanya harga-harganya Yang pasti lebih murah Dibandingkan hari weekend Nah ini kita udah sampai di taman Meksiko Taman kering lumayan juga jalan-jalannya Dari ujung ke ujung Tapi ya Alhamdulillah seneng aja ya Karena bagus Dan kita disini mau foto-foto dulu moms Alhamdulillah nih kita seneng banget jalan-jalan kesini Ya rekreasi yang terdekat ya di Bogor Walaupun kita orang Bogor Lumayan jarang kita jalan-jalan kesini nih moms Nah ini restorannya Jadi kita mau makan dulu Mau mampir kesitu Terus pulangnya nih Syakil masih nagih Minta naik delman Naik kuda Keliling-keliling alun-alun Peta Bogor ya moms Ini Syakil seneng banget nih Jalan-jalan Tapi ya Bogor gitu kan Macet Apalagi kalau Sabtu Minggu ya Ini sampai kasian kudanya Nos-ngosan Oke lanjut ya moms Ini kegiatan kita siang harinya Jadi tadi tuh abis dari kebun raya Kita mampir ke Masjid Asofia Disitu kita istirahat-istirahat Dan santai-santai dulu Sekaligus sholat zuhur Terus ini siang harinya Kita masih belum mau pulang ya Syakil khususnya belum mau pulang Ngebek-ngebekan aja Jadilah kita mampir ke Transmat Bogor Untuk makan siang Ini kita pesen ayam Ayam geprek Ayam kremes Dan juga keredok Terus mampir ke Transliving Nah disini saya tuh pengen banget Beli cangkir-cangkir Dan juga piring-piring nih moms Ngeliatnya kok gemes ya Kalau disini Cuci mata Jadi lapar mata deh Cantik-cantik Gelas-gelasnya Berhubung juga Cangkir saya di rumah tuh Udah banyak yang pecah-pecah Jadi Yang kembar-kembar tuh Tinggal sedikit ya Kalau lagi ada tamu dateng Kadang-kadang Mau nyuguhin kopi Atau minuman tuh ya Kok gak seragam gitu ya Gelasnya Jadi ini belilah Sekalian beli piring-piring makan ya moms Ini lagi naksir piring yang ini Ada list atau garisnya Warna abu-abu tua Dan juga warna coklat muda Nah ini dia Nyicil beli disini Tapi ini isinya 4 ya Satu kardusnya Isinya 4 pieces Untuk piring Harganya 99 ribu Jadi satu piringnya Sekitar 25 ribuan ya Oke Ini kita udah sampai lagi di rumah Sekarang lanjut Gak sabar Mau Buka-buka paket dulu Buka-buka belanjaan Jadi tadi beli ini Cangkir Yang seragam Sama piringnya Ada list Garis warna Coklatnya ya moms Ini kotor nih Dari sananya Jadi mesti harus Emang harus dicuci dulu sih Tadi saya beli Dua kotak ya Dua kardus Untuk yang Cangkirnya Satu kardusnya Isinya 4 Empat cangkir Empat piece Terus sama beli Piring juga Piringnya Saya beli Dua kardus juga Isinya Empat ya Jadi Delapan Totalnya Nanti deh Sambil ngumpul-ngumpulin Ya mom Dikit-dikit belinya Pengennya Punya yang Kembaran-kembaran Yang lumayan banyak Kalau ada tamu-tamu Atau ada acara-acara Di rumah ya moms Nah ini yang saya suka Piringnya tuh Gak terlalu lebar Dan Ini tuh cekung ya Dalamnya Jadi kalau misalnya Kita mau makan Yang bersayur-sayur Berkuah-kuah Itu gak khawatir Tumpah Di rumah saya Ada piring Tapi piringnya tuh Kayaknya lebar banget Dan Gak terlalu cekung Jadi kalau mau makan Untuk makan harian tuh Bawaannya Aduh Kegedean gitu ya Nanti ngambilnya Hilaf gitu Ngambil nasinya Nah kalau yang kecil-kecil Kayak gini kan Enak gitu ya moms Tapi sebenarnya Ini tuh untuk yang sup ya Untuk sup Bukan untuk piring dinner Atau piring makan Ukurannya ya Tapi gak apa-apa lah ya Oke lanjut Ini saya mau cuci-cuci dulu ya moms Abis belanja Kayak gini Terus iseng tadi ya Ngeliat di Shopee Ada gak sih produk yang mirip-mirip Atau sama Saya cari-cari Belum nemu mom yang sama Tapi Paling yang mirip-mirip ya Yang ada list-list Garisnya Dan yang pasti Lebih murah ternyata Di Shopee Belanja di online shop ya Lebih murah Dibandingkan beli langsung ya Tapi ya itu Kalau kita beli Barang pecah belah Di E-commerce Online Agak-agak khawatir Pecah ya moms Oke deh moms Dan teman-teman semua Saya akhiri dulu videonya Sampai disini ya moms Semoga videonya bisa bermanfaat Walaupun sedikit Ambil baiknya Buang buruknya Terima kasih sekali lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh